selamat siang mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari kedua hari raya ini hari itul fitri saya ucapkan minalaydin wal fahidzin mohon maaf lahir dan batin oke tetap semangat meskipun hari raya ini gak seperti tahun-tahun sebelumnya ya karena ada peraturan dari pemerintah tentang covid ya tetap semangat oke mas bro kali ini saya akan mereview panel ca20 ya ini saya buatkan box sendiri dari triplex oke triplex yang saya gunakan ukuran 9 mili ini seperti ini dan bisa dibuka seperti ini ya ini box buatan saya sendiri bisa dibuka seperti ini oke jadi ini tutupnya saya buat seperti ini kenapa biar lebih mudah kita memasang kitnya ya memasang driver trafo sama pendinginnya biar mudah seperti ini seperti ini tampak depan seperti ini dan ini tampak belakangnya seperti ini oke saya akan mereview harga panel serta aksesoris ya Oke untuk panel panel platnya aja ya panel saya beli dengan harga Rp65.000 di pasar genteng Surabaya ya untuk panelnya platnya aja Rp65.000 untuk aksesoris untuk aksesoris knop ini satu pasang Rp10.000 ini saklarnya Rp6.500 lalu untuk PCB 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 lampu clip lampu sinyal lampu protect seperti ini ya lampu-lampunya ini karena saya merangkai sendiri jadi untuk warna lampu bisa dibuat sesuka hati baik untuk PCB nya ini saya lepas dulu baik untuk PCB bisa beli jadi di online atau toko elektronik terdekat dengan harga yang ada yang Rp30.000 ya Rp30.000 itu tanpa knop tanpa eh potensio Rp30.000 ada yang Rp40.000 tanpa knop sudah ada potensio tanpa knop ada yang Rp50.000 sudah lengkap tinggal pasang nah coba di cek di toko online ya atau di toko elektronik dekat rumah masing-masing ya lalu untuk aksesoris yang belakang saya menggunakan kipas AC ya kipas kipas AC dengan harga Rp45.000 per biji 2 jadi Rp90.000 ya lalu untuk songket AC saya beli Rp4.000 Rp40.000 terus view shoulder ini songket AC ini view shoulder untuk view shoulder saya beli Rp4.000 kalau nggak Rp3.000 kemarin oh Rp4.000 oke untuk speakon 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 saya pakai harga yang Rp8.000 ya ada yang Rp4.000 ada saya pakai yang Rp8.000 terus untuk bidding pass eh sorry bidding post bidding post ini untuk satu set hitam merah ini saya beli Rp10.000 jadi 2 pasang Rp20.000 ya terus untuk cek XLR nah ini cek XLR saya beli dengan harga Rp8.000 juga per biji jadi Rp16.000 ya tadi juga Rp16.000 ini Rp16.000 terus untuk songket eh untuk cek AC Canon nah seperti ini ini saya beli dengan harga per biji Rp4.000 jadi Rp8.000 ya oke gila kita putar seperti tadi tampak belakangnya seperti ini nah seperti ini ya nah seperti ini ya tampak belakangnya oke sekarang saya jelaskan tentang eh tripleknya ya triplek atau pemasangan kayunya ini ini untuk triplek saya menggunakan 9mm seperti saya bilang di depan tadi ya saya menggunakan 9mm lalu oh ya lah tadi lupa untuk pemasangan ini pemasangan lampu klip lampu sinyal kita menggunakan spacer spacer ukuran 2 cm spacernya ukuran 2 cm ya jadi bisa pas bisa pas seperti ini ya oke saya jelaskan kembali masalah kayu atau tripleknya tadi untuk saya ulangi lagi triplek pakai 9mm terus untuk ini ya untuk pegangan panel ini kalau bisa menggunakan kayu jangan menggunakan triplek karena kalau triplek kita scrub nanti dia mekar pecah jadi kita gunakan kayu kita bor baru kita scrub lebih kuat oke oke lalu jarak jarak ini ya ini masuk ke sini saya menggunakan ukuran ini ya ukuran cipit ini ukurannya 2 cm disini 2 cm ini 2 cm oke depan belakang sama 2 cm oke depan belakang sama 2 cm lalu untuk ukuran tripleknya ukuran tripleknya ini ini saya pakai 46 cm belakangnya 46 cm untuk kesininya disesuaikan panel ini 48 cm dan untuk tingginya 14 cm 14 cm tinggi panel ya 14 cm oke jadi seperti ini nanti jadi ini lebih mudah kalau kita memasang di dalamnya ya untuk masang trafo untuk masang drivernya serta pendinginnya jadi hampir mirip kayak bok yang plat plat besi bisa dilepas ya kanan kiri depan belakang bisa dilepas sini pun seperti itu bisa dilepas depan belakang kanan kiri ikut tutupnya ini oke oke itu aja yang bisa saya sampaikan untuk review panel CA20 ya seperti ini dan nanti kalau sudah jadi seperti ini kalau sudah jadi sudah dikasih ini perlak ya ini perlaknya saya enggak menggunakan apa itu nut keramik atau apa enggak saya menggunakan perlak tinggal kita lem kita lapisi selesai ini juga siku helm ini jepitnya seperti ini terus yang samping ini pakai siku ini tampak depannya kalau jadi seperti ini disini tampak sampingnya seperti ini ada handle disini untuk mengangkat untuk pegangan tangan lalu yang bagian belakang seperti ini cukup rapi ya ya meskipun bukan tukang misalkan bisa serapi mungkin seperti ini oke ini karena berat mas bro ini sudah ada trafonya saya dorong pakai kaki oke seperti ini ya ada yang tanya itu perlaknya gimana modelnya ini perlaknya seperti ini ya bagus sekali ini keras keras dia bertekstur ya tekstur lebih rapi dia seperti ini oke untuk bahan mentahnya perlaknya seperti ini nah ini perlaknya seperti ini jadi lebih ringkas lebih rapi lebih bagus ya kita kita menggunakan lem kuning itu lem fog atau lem apa itu yang kuning jadi bisa lengket ada lagi yang tanya mungkin mas itu per meter berapa belinya di mana nah per meternya Rp40.000 per meter ya oke mas bro itu saja yang bisa saya review tentang panel CA ini tadi dan untuk pembuatan box nya ya oke jangan lupa subscribe like dan komen dan kalau memang bermanfaat bagikan di share terima kasih mas bro selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih